Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Kabupaten Bulungan kini masuk dalam wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Sejumlah sekolah pun telah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM seperti halengnya sekolah di wilayah Hulu Sungai Kayan yakni di SMAN 1 Tanjung Palas Barat, Desa Long Beluah. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh Regan Wartawan Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Faudi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Faudi. Halo Rekan Dia dan Tribuners. Faudi, bisa Anda informasikan sudah berapa lama pelaksanaan PTM terbatas ini berlangsung di sana? Ya, untuk pelaksanaan PTM terbatas tepatnya di wilayah Hulu Sungai Kayan yang memang sebagai salah satu wilayah pelosok atau pedalaman pelaksanaan tatap muka terbatas memang sudah dilakukan sejak tiga minggu yang lalu. Pelaksanaan ini memang sudah dilakukan semenjak PPKM di bulungan itu masih statusnya level 3 karena memang kasus COVID-19 mulai melandai. Artinya setelah bulungan saat ini semakin turun level di level 2 pelaksanaan PTM terbatas akan terus dilanjutkan di wilayah Tanjung Palas Barat. Sebelum PTM terbatas ini dilakukan, apakah ada pihak sekolah ataupun pelajar yang merasakan kendala selama belajar dari rumah? Faudi? Ya, memang sebagai wilayah yang cukup terbatas dan sulit akses transportasi juga jaringan listrik dan juga jaringan internet, pelaksanaan BDR atau belajar dari rumah dengan metode daring ini sangat sulit untuk dilaksanakan baik oleh pelaguru maupun para siswa. Karena dengan adanya diperbolehkan pelaksanaan tatap muka terbatas, ini mulai membantu siswa untuk belajar begitu dan juga membantu para guru yang tidak lagi harus mendatangi rumah-rumah siswa bila sebelumnya pelaksanaan tatap muka itu masih dilarang. Sehingga sekarang dengan PTM meskipun terbatas hanya 2 jam perharinya, ini cukup membantu para guru dan juga siswa. Perakhir akan Faudi, apakah ada siswa atau guru yang terpapar COVID-19 dan menjadi kelas terbaru COVID-19 akibat sudah diizinkannya PTM ini? Ya, sejauh ini selama 3 minggu pelaksanaan memang belum ada dilaporkan siswa ataupun guru yang terpapar COVID-19. Pantauan kami di sana juga terlihat protokol kesehatan memang dijalankan cukup ketat. Siswa yang tidak masuk sekolah diwajibkan untuk cuci tangan, lalu memakai masker, dan juga dicek dulu suhu tubuhnya. Selain itu, siswa yang ada di kelas itu juga tidak diperkenankan untuk menempati kursi yang sudah ditentukan. Ini dikarenakan untuk memudahkan dihapus ke semua satu sekolah melakukan tracing apabila ada siswa atau guru yang terpapar. Dan memang saat ini, sejauh ini untuk dibulungan, belum ada sekolah yang menyebabkan klas terbaru penyebaran COVID-19 akibat adanya, diperbolehkannya pelaksanaan tatap muka terbatas. Begitu Rokandia. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis Tribun Kaltara, Maulan Ma Ilhami Fawdi, untuk informasi Anda langsung dari bulungan. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.